Ex Borussia Dortmund beri bocoran ke timnas Indonesia cara kalahkan Jepang Laga timnas Indonesia melawan Jepang di Piala Asia turut menyita perhatian ex Borussia Dortmund yang kini berkaryar di Liga 1 Bukan tanpa alasan Jepang menghadapi laga hidup mati di Piala Asia setelah kalah dari Irak di laga kedua fase grup D Piala Asia Jepang dan Indonesia mengoleksi poin yang sama yakni 3 Namun Laskar Samurai Biru unggul agresivitas gol dan duduk di peringkat kedua kelasemen sementara Pertandingan yang sulit bagi timnas Indonesia harus diakui bahwa level squad Garuda jauh di bawah tim Asuhan Hajime Moriasu Sehingga informasi sekecil apapun yang berkaitan dengan kelemahan timnas Jepang tentu sangat berharga bagi Shin Taeyong Dan hal itu sedikit diungkap oleh pemain asal Jepang yang pernah bermain untuk Borussia Dortmund dan kini berkaryar di Liga Indonesia Sosok yang dimaksud adalah pemain andalan Rans Nusantara Football Club Mitsuru Maruoka Yang coba memberikan cara sederhana menghadapi Jepang Fisik menjadi kunci utama dalam bermain melawan Jepang Kemudian kedisiplinan pemain sangat berpengaruh untuk menghalau serangan-serangan Karena di laga nanti timnas Indonesia diprediksi bakal bermain bertahan dan memanfaatkan momentum serangan balik Masyarakat dan fan timnas Indonesia tentu berharap squad Garuda tidak kalah dengan selisih gol yang banyak jika berakhir dengan kekalahan Namun banyak harapan timnas Indonesia bisa mengimbangi Jepang atau bahkan memberi kejutan dengan menaklukkan squad negeri Sakura itu Bukan tak mungkin squad Garuda bisa meraih kemenangan atas Jepang jika memang bersungguh-sungguh dan beruntung Faktor keberuntungan juga bisa memberi pengaruh sangat besar terhadap hasil pertandingan Menarik dinantikan kejutan apa yang terjadi di laga nanti Akankah Indonesia bisa mengalahkan Jepang? Atau berakhir kekalahan? Ogatir strategi Irak, Sintai yang janji timnas Indonesia punya cara sendiri kalahkan Jepang Timnas Jepang bukan tidak mungkin di kalahkan oleh timnas Indonesia dalam laga Pamukkas Grup D Piala Asia Pasalnya tim Samurai Biru mampu di kalahkan Irak dengan skor 2-1 pada laga sebelumnya Walhasil pelatih Sintai yang merasa optimis menata pertandingan timnas Indonesia jelang kontra Jepang Kendati demikian pelatih asal Korea Selatan itu enggan meniru bagaimana cara Irak menupas perlawanan dari Jepang Sintai yang mengatakan timnas Indonesia punya cara tersendiri untuk mengalahkan Samurai Biru Keputusan ini diambil Sintai yang karena paham betul mengenai karakteristik pemain Irak dan timnas Indonesia Menurut Sin, strategi Irak saat mengalahkan Jepang tidak cocok digunakan oleh timnas Indonesia Hal tersebut dikemukakan oleh Sintai yang dalam sesi konferensi pers prapertandingan Jepang versus timnas Indonesia Seperti yang diketahui, Irak bermain sangat tertutup saat melawan Jepang Sehingga Mesopotamia hanya membalas penguasaan bola Jepang melalui serangan balik Bola kerap disalurkan menuju sisi sayap yang banyak dihuni pemain cepat Walhasil dari skema serangan balik itu, striker Irak mampu mencetak 2 gol ke gawang tim Samurai Biru Ada pun selebihnya Irak hanya menumpuk pemain di area pertahanan sendiri Bahkan tim besutan Jesus Chasas juga menggunakan 5 pemain bertahan saat mendekati menit pertandingan Pada akhirnya usaha itu berbuah manis setelah Jepang hanya mencetak 1 gol ke gawang Irak Kini ancaman Jepang akan berlanjut kepada timnas Indonesia Mampukah tim besutan Sintai yang dapat membuat kejuatan melawan tim Samurai Biru? Patut untuk dinantikan Timnas Indonesia hadapi Jepang di laga penentuan Shintai yang sampai ubah jam latihan Timnas Indonesia bersiap melawan Jepang di laga penentuan lolos 16 besar Piala Asia 2023 Qatar sampai mengubah jam latihan sebagai persiapannya Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang pada match day terakhir grup D Tidak seperti pada dua laga sebelumnya yang bermain petang hari Kini timnas Indonesia akan bertanding sore hari Untuk itu Sintai Yong juga melakukan beberapa persiapan khusus Pada minggu 21 Januari Sintai Yong tidak melakukan latihan di lapangan Ia dan 26 pemain hanya berlatih di gym hotel mereka menginap Setelah itu mereka mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan jelang lawan Jepang Kemudian Sintai Yong juga mengubah jam latihan demi penyelesaian bertanding di sore hari Tim Garuda berlatih pukul 14 waktu setempat pada Senin dan Selasa Tentu saja laga yang dilangsungkan sore hari menjadi tantangan bagi skuad Garuda Suhu pada sore hari 23 derajat lebih tinggi daripada suhu malam hari 20 derajat yang sudah dirasakan timnas Indonesia di dua laga awal grup D Selain itu angin juga bertiup kencang di sekitar Stadion Altumama, Doha, Qatar yang jadi venue laga melawan Jepang Meski begitu suasana optimistis menyelimuti seluruh penggawa Garuda Penyerang timnas Indonesia, Hoki Caraka menyatakan tim sudah fokus sepenuhnya melawan Jepang setelah kemenangan atas Vietnam Jumat lalu Hoki juga mengaku sudah melihat selah di Jepang untuk dimanfaatkan para pemain timnas Indonesia Misi mencuri poin dari Jepang dicanangkan untuk memenuhi target timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Terima kasih telah menonton!